Halo semua, balik sama gue Lainoke sesuai dengan judul ya Yang pertama di video ini gue bakal ngebahas Bansos Kalau akun kalian terkena ban terus balik lagi Ya itu ada Bansosnya ya Yang kedua adalah Matrix Rekomendasi Karena cukup banyak di livestream yang bahas Matrix itu gimana cara ngedapetinnya, dimana aja Dan juga untuk rekomendasi simulakranya tuh yang mana aja untuk Matrixnya ya Dan ya gue bakal jelasin di video ini Tapi yang pertama, kita bahas soal Bansos dulu Jadi ya udah mulai banyak yang ngepost Dan disini gue ngeliat di grup ofisial Facebooknya Jadi ini ada yang nge-share dari Endita Nur Fauzi ya Dan akun dia balik Dan gue gak tau dimulai ban-nya kapan Cuman di tanggal 20 sekarang ini akunnya balik ya Jadi untuk kompensasi pertama yaitu 3 Vitality Potion Lalu yang kedua adalah 3000 Dark Crystal Ya itu kompensasinya Apakah hadiahnya berbeda-beda kah sesuai dengan panjang waktunya kah? Harusnya sih iya ya Tapi pas gue liat yang lain Contohnya dari Bang Connie ini Dia juga ngedapetin 3000 Dark Crystal Jadi ya ada kemungkinan semuanya diratain Kalau misalnya yang balik di tanggal 20 ini ya Semuanya diratain dapet 3000 Dark Crystal Tapi semoga kalau misalnya ada yang balik besok atau 2 hari lagi 3 hari lagi atau 1 minggu kemudian Ya harusnya lebih sih untuk kompensasinya Tapi ya disini mereka atau piator fantasy ngasih currency Dark Crystal Dan menurut kalian apakah worth it kah? Kalau menurut gue cukup worth it ya Kalau emang baru sehari doang? Atau 2 hari doang? Atau mungkin 3 hari? Jadi sehari 1000 Dark Crystal ya Itu lumayan worth it Tapi kalau udah nyampe kayak 4-5 hari Atau seminggu kemudian baru balik Itu agak-agak weh banget sih Cuman ya itulah bansos Dari yang akunnya balik setelah kena False Band Dan sekarang kita bahas matrix rekomendasi ya Ya disini cukup banyak yang nanyain by the way Jadi untuk matrix rekomendasi itu sebenernya Kalian bisa ngeliat langsung Contohnya Nemesis ini Disini ada tombolnya matrix rekomendasi ya Yang dimana disini ya rekomendasi matrix untuk Nemesis Terus kita pindah ke Samir Matrix rekomendasinya apa? Ini Terus kita pindah ke King Matrix rekomendasinya apa? Ini Tapi ada yang kurang worth it Contohnya untuk King ini sih ya Kalau untuk King Ini direkomendasikan pake yang Sobek Yang dimana ini Ya lebih cocok Dipake ke main DPS sih Dan kalau misalnya King Gue rekomendasikan untuk matrixnya Itu Robark Jadi kalau King pake yang Robark ini Ini berhubungan dengan Shatter ya Jadi saat target mengalami Shatter Merancuri target dan menimpakan damage sebesar 45% Setiap 10 detik Jadi ya Untuk King sih Gue bakal pakein yang Robark ini ya Daripada yang Sobek Yang Sobek gue kasihin ke main DPS Karena walaupun hanya SR doang Untuk yang Sobek tuh Gue baru punya satu men Jadi yang pertama Gue emang jarang gak cah matrix Yang kedua Gue emang jarang worth boss di Sobek Karena emang delay terus-terusan Jadi gak mood banget Kalau misalnya mau worth boss Jadi untuk matrix dari worth boss Ya gue emang rada-rada kekurangan Jadi kalau misalnya kalian punya 3 Sobek Ya ke main DPS sih Kalau misalnya kalian punya Robark Ya ke Shieldbreaker Ya kalau SSR Kalian untuk rekomendasinya Ini udah rekomendasi Terus aja ya Tapi kalau untuk SSR Untuk Merrill Karena dia tipe tank Jadi kalian pakein yang Ya yang Cerberus ini Karena dia nge-reflect damage Ya dan juga Nge-boost damage juga 20% Kalau untuk Tsubasa Rekomendasinya ini Dan untuk Zero Rekomendasinya ini Kita balik lagi ke Nemesis Ini rekomendasinya Terus aja Nemesis Dan juga Pepper Pepper ini meningkatkan kecepatan Untuk memperoleh weapon charge Sebanyak 10% Dan kalau misal Misalnya main DPS kalian Emang gak ada Sobek gitu ya Dan kalian hanya punya Yang Set Pepper ini Silahkan masukin ke main DPS Ya itu gak apa-apa Karena biar si kecepatan Atau memperoleh kecepatan Weapon charge-nya itu meningkat Walaupun emang gak ada damage-nya Walaupun ini lebih cocok Dipakein ke tipe support Seperti Nemesis Tapi karena gue belum ada Sobek Dan belum ada yang Set Untuk nambah damage Gue pakein ke Samir Terlebih dahulu ya Dan kalau misalnya Gue punya 3 Set Sobek Gue masukin ke Samir Terus yang Pepper ini Gue pindahin ke yang lain Kalau untuk Nemesis Gue udah punya 2 Nemesis yang Matrix Jadi gak akan Mungkin gue masukin Pepper ya Cuman ya itu Ya lumayan worth it Kalau DPS kalian Belum punya Set yang Damage Dan juga Untuk tipsnya Kalian nyari Matrix ya Yang paling worth it Yang menurut gue Yaitu yang untuk Shield Breaker Tentu saja kan Robark Dan juga King ya Antara Matrix King Dan juga yang rekomendasi itu Sama Matrix-nya Huma Untuk Shield Breaker Cuman kalau kalian pengen Ngespam Atau ngabisin Si chip kuning ini Untuk World Boss Dan kalian emang Mencari Matrix Shield Breaker Ya gue saranin Di Robark aja Abisinnya Karena disini kalian bisa Ngedapetin SSR King Untuk Matrix-nya Terus juga Robark Juga dapet dari sini Tentu saja Terus juga kalian bisa Ngedapetin Shard yang Missile Barats ini Jadi ya ini Untuk dropannya Ini cukup worth it ya Kalau kalian nyari Matrix Untuk Shield Breaker Dan juga nyari Shard yang Missile Barats ini Dan kalau kalian nyari Huma ya ada Di Frostbot ini Cuman kalau Frostbot Disini untuk yang SSR-nya Jadi Huma bisa dapetin Dari sini Dan juga kalian bisa Ngedapetin Shard ini Dan ya ini Sangat-sangat worth it juga sih Kalau misalnya kalian Naikin Shard ini juga Jadi ya untuk Shield Breaker Antara King sama Huma Itu rekomendasi SSR-nya Dan untuk DPS Samir sih Cuman Samir disini Nggak ada ya Samir sama Crow Yang paling worth it ya Untuk DPS Ini Lucia ngedrop apa nih Zero Oke Zero juga lumayan Ini sih Cuman kalian bisa Ngedapetin gratis Dari ini ya Kalau untuk Zero tuh Dari suppressor ini nih Cuman CS-nya harus Gede juga ya Yang pertama aja Kalian ngebutuhin CS 34.000 Yang kedua Ngebutuhin CS 55.600 Yang ketiga Ngebutuhin CS 77.800 Kapan coba itu? Tapi untuk Zero ini Cukup rekomendasi Karena untuk dua piece-nya Meningkatkan damage Dan shatter Sebanyak 15% Kepala target Yang punya HP Lebih dari 50% Tapi ya Yang pertama King Yang kedua Huma Yang ketiga Pilihannya ya Zero ini Perutannya Cuman untuk Crow Samir disini Nggak ada kah Di world boss Tsubasa Kurang worth it Juga ya Walaupun untuk DPS Untuk DPS Kayaknya Kayaknya nggak ada ya Samir sama Crow Ya untuk DPS Ya untuk SSR Samir sama Crow Kalau untuk support Yang healer Tentu saja Ya kalian bisa Nyari yang Koko Ini koko Ini meningkatkan Kemampuan heal Dan juga untuk Empat setnya ini Dia ngebuff attack By the way Satu tim Dan kalau untuk Nemesis Itu hanya untuk DPS Yang vault attack Saja Atau kayak Samir Atau Crow Saja untuk Nemesis ya Ya ini vault attack Kalau yang keempatnya Ini berhubungan Dengan vault damage Jadi kalau untuk yang support DPS kalian Misal bukan yang Tipe vault Ya yang lebih bagus lagi Yang 4 set Yang koko itu ya Tapi ya Jadi untuk video singkatnya Sampai silul aja Untuk hari ini Gue bakal live stream siang Semoga tidak delay By the way Dan kita bisa World boss Walaupun gue tidak ada tiketnya Tapi ya Untuk video sampai silul aja Jadi tadi ngebahas soal Bansos Yang udah kena ban Terus balik lagi Untuk akunnya Dan juga Matrix rekomendasi Kalau misalnya ada yang Masih belum jelas Silahkan tanyakan Di kolom komentar Tapi ya Kalau suka videonya Silahkan like Kalau suka channelnya Silahkan subscribe Kalau saya ada Dan kritik Sampai komen di bawah Terima kasih Dan sampai jumpa Bye bye